Assalamualaikum, salam jumpa sobat youtube pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk merakit dari produk access point dari Ubiquiti yaitu AirGrid M2HP Ubiquiti AirGrid M2HP ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz AirGrid M2HP ini dapat berfungsi sebagai access point atau pemancar signal wifi dapat berfungsi sebagai repeater atau penerus dari SSID atau dari pemancar wifi yang lain untuk diluaskan jangkauannya dan juga sebagai klien atau sebagai penangkap signal wifi kemudian disebarkan lagi menggunakan router atau access point yang ada di dalam rumah atau indoor Ubiquiti AirGrid M2HP ini baru saja saya beli dari Lazada seharga Rp 1 jutaan mari kita unboxing packing yang seperti ini ada kabel LAN kemudian ada bracket sebagai pengait pada tiang AirGrid kemudian ada kabel power untuk PoE ini perlengkapan atau peralatan pada access pointnya ini access point yang terletak pada fokus dari AirGrid ini kemudian ada PoE ada lambang Ubiquiti dan juga ini untuk peralatan dari bracket terletaknya juga sebagai pengait pada tiang nah yang ini adalah reflektor dari Ubiquiti AirGrid M2 reflektor ini terbuat dari logam beratnya dari semua peralatan ini ini kira-kira sekitar 5 kg mari kita buka selamat menikmati langkah yang pertama kita pasang bracket pada reflektor dari AirGrid M2 ini cara pemasangannya seperti ini sangat mudah sekali karena sudah ada pengait-pengaitnya dan tidak perlu khawatir ini akan lepas nanti waktu di atas tiang tanpa skrup juga yang kedua kita pasang rumah dari access point ini yaitu AirGrid M2 HP semuanya tanpa baut sudah ada pengait-pengaitnya yang ada di situ tinggal kita mencolokkan gitu saja terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! ini sebagai lubang dari kabel LAN kemudian setelah itu kemudian setelah itu kita pasang access point yang ada di titik fokus dari reflektor AirGrid M2 HP ini dimana pada titik fokus itu terdapat rangkaian access point yang terhubung dengan kabel LAN mari kita pasang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! sebelumnya kita masukkan dulu kabel LAN pada lubang dari access point ini nanti posisinya seperti ini dari ujung kabel LAN itu nanti kita hubungkan kepada kepala access point yang ada logo ubiquity-nya seperti itu kita tancapkan disitu sudah ada colokan untuk kabel LAN kepala dari access point ini terletak pada titik fokus dari reflektor sehingga signal bisa terfokuskan pada kepala access point ini sehingga signal bisa sangat kuat sekali karena ada reflektornya kepala dari access point ini kemudian kita tancapkan terima kasih telah menonton! 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 jadinya seperti ini laman kemudian bagian belakang kita tutup Dengan penutup yang sudah disediakan Sudah jadi Kemudian kita pasang pengait pada bracket Untuk pemasangannya seperti ini Terima kasih telah menonton Setelah terpasang semuanya Sebenarnya airgrid ini sudah bisa kita naikkan ke tiang Tapi sebelum kita naikkan ke tiang Kita coba dulu Apakah dari kabel LAN Ke access point dan ke POE Sudah berfungsi dengan baik Kalau kita hubungkan ke laptop atau ke komputer Sekalian kita setting juga Ini POE nya Kemudian ini adalah kabel Untuk dihubungkan ke listrik Sebagai sumber power dari POE Kita tancapkan kabel untuk ke listriknya Ke POE Kemudian kita tancapkan kabel LAN Yang terhubung dari access point Ke Lubang yang ada tulisannya POE Yang ada di POE Disitu ada tulisannya POE Disitu ada tulisannya POE Pada lubang itu kita tancapkan kabel LAN Ke POE Kemudian kita ambil kabel LAN yang lain Yang nanti kita tancapkan ke Colokan yang ada tulisannya LAN Kemudian Setelah itu kita hubungkan ke Colokan LAN yang ada di laptop Atau yang ada di komputer Setelah semua terpasang Dan kabel untuk power yang ke listrik Sudah kita tancapkan Maka access point Akan menyala Ini dibuktikan dari lampu LED yang ada di access point Yang ada di ujung Access point Akan menyala Lampu powernya Dan ini artinya Access point airgrid M2 ini Sudah bisa berfungsi dengan baik Tinggal kita pasang Ke atas antena Dan kita setting Terima kasih telah menonton video ini Kira-kira itu Cara pemasangan dari airgrid M2 Dari Ubiquiti Sampai ketemu pada video saya yang lain Sampai jumpa Sampai jumpa